Malam puncak acara hari jadi kota Tanggenang Selatan tahun 2019 mendapat antusiasme masyarakat. Dekorasi panggung hingga berbagai penampilan para pengisi acara tampak membuat malam inaugurasi semakin meriah. Masyarakat pun semakin terhibur dengan penampilan Harmony Beauty, yakni peragian pusana bertema kultur Banten, di mana sebelas desainer dan model menampilkan keindahan kain tenun, batik, dan lainnya. Ada pula penampilan paduan suara dari ibu-ibu PKK yang membawakan Mars Kota Tanggenang Selatan hingga Teat Rikal Sunda. Wakil Gubernur Andika Hazrumi yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa bangga atas capaian realisasi pembangunan di Kota Tanggenang Selatan. Meski masih belia, menurutnya Kota Tanggenang Selatan berhasil bertransformasi menjadi kota yang cukup diperhitungkan. Kota Tanggenang Selatan 11 tahun sudah bertransformasi menjadi kota pemekaran terbaik seluruh Indonesia. Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh wali kota dan wakil wali kota, didampingi wakil Gubernur Banten, serta unsur Forkopimda dan pejabat daerah. Di hadapkan Kota Tanggenang Selatan tangguh dan bertumbuh, jadi kota yang cerdas, modern dan religius. Dan untuk periode kedua ini adalah menjadikan Tangsel sebagai sebuah kota cerdas, berkualitas, berdaya saing, berbasis teknologi dan inovasi. Dengan tujuan akhirnya adalah masyarakatnya dan kotanya menjadi kota yang cerdas, masyarakatnya yang cerdas, kota dan masyarakatnya yang modern dan religius. Dari Tanggerang, Banten, Tim Liputan, Jopos TV